Selain membahas hubungan kerjasama bilateral di bidang politik, ekonomi investasi, sosial, dan budaya, dalam pertemuan dengan Delegasi Komisi Luar Negeri NPC Republik Rakyat Tiongkok, pimpinan DPR RI juga mengajak NPC RRT memperkuat kerjasama sebagai upaya penyelesaian konflik Palestina. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pertemuan ini lebih banyak membahas hubungan bilateral saat ini, dan potensi kerjasama mendatang. Dalam kesempatan ini Sufmi Dasko mengapresiasi dukungan investasi pemerintah RRT dalam proyek kereta cepat serta rencana pengembangan transportasi sejenis di IKN. Tentunya melalui penelitian dan perbandingan komprehensif agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Ya tadi lebih banyak membahas hubungan bilateral kedua negara, hubungan kerjasama di masa saat ini dan di masa yang akan datang. Ya menurut saya apa yang tadi disampaikan untuk kereta cepat, kita apresiasi dan tentunya kita akan membuka kesempatan yang lebih luas di trayek-trayek yang misalnya Jakarta-Surabaya atau yang di mana nanti tergantung dari studi yang perlu dibuat. Termasuk tadi kita minta supaya ada semacam transportasi sejenis di IKN. Demikian. Sufmi Dasko berharap kerjasama yang telah terjalin baik dapat ditingkatkan dan dilanjutkan untuk kemajuan kedua negara. Pertemuan ini juga membicarakan isu global, salah satunya isu Palestina. DPR RI bersama NPC RRT sepakat melakukan diplomasi Parlemen mengupayakan penyelesaian konflik Palestina. Zikri dan Denus TVR Parlemen melaporkan.